Intro Update yuk kabar dunia hiburan Korea di Kepoin Hallyu Kuy Ya lagi rame nih koers pada bahas soal grup salah satu member dari grup FT Island namanya Choi Min Hwan Choi Min Hwan ya, yang beberapa waktu lalu bercerai sama istrinya Yuri dari grup Labum Mereka nikah tahun 2018 dan bercerai di bulan Desember lalu setelah 5 tahun menikah dan dikaruniai 3 anak yang masih kecil-kecil Dan pihak KBS mengumumkan nih kalau Choi Min Hwan ini bakal bergabung di acara Return of Superman bersama 3 anaknya Karena kan hak asuh berada di tangan ayahnya ya Dan kabar ini juga dapetin beragam reaksi nih dan juga pendapat dari para pemirsanya Di satu sisi ada pemirsa yang menghormati keputusan Choi Min Hwan yang sekarang udah jadi single daddy atau ayah tunggal Nah di sisi lain ada yang khawatir akan anak-anaknya yang udah terluka akibat perceraian orang tua Dan akan semakin menderita kalau misalnya kehidupan pribadi mereka terekspos Hmm selain itu Yul Hi juga mendapatkan kritikan ya koers ya karena dia memilih untuk gak mengasuh anak-anaknya gitu Dan hak asuhnya dikasih ke bapaknya Kalau menurut gue sih lebih baik kalau anak-anaknya gak tampil ya di program ini Kalau menurut gue sih karena kasihan aja gitu kan Mama papanya cerai dan kehidupan pribadinya ditayangkan begitu aja gitu Kayaknya menurut gue gak bagus juga buat tumbuh kembang anaknya Dan gak heran sih netizen Korea mengkhawatirkan kondisi anak-anaknya ini Apalagi kan masih bayi-bayi gitu ya Dan gue kemarin liat ada adegan dimana anaknya tuh kayak kangen sama mamanya lah Yang ah gue jadi sedih gitu kan Masih kecil-kecil gitu soalnya Jadinya menurut gue sih harusnya sih gak usah ikutan sih di acara ini gitu Dan gue harap sih mereka berdua rujuk ya Kasian gue liatnya Kasian anaknya Oke deh itu dia Cue Minhwan FT Island yang lagi diperbincangkan di kalangan netizen Korea Karena penampilannya di acara Return of Superman Jadinya menurut gue sih Terima kasih Terima kasih.